Pemirsa sejumlah pedagang di pasar Los Jabe mengeluhkan sepinya pembeli. Tahun sebelumnya, dua minggu jelang lemparan Idovitri, pasar ini dipadati oleh pengunjung yang ingin membeli kebutuhan untuk lemparan, baik baju hingga kue lemparan. Namun di tahun ini terlihat sepi. Beginilah situasi di pasar Los Jabe. Pada lebih kurang dua minggu jelang Hari Raya Idovitri, 1445 Hijriah. Terlihat sejumlah pedagang yang duduk-duduk di lapaknya sambil menunggu pembeli. Lorong-lorong lapak pedagang nampak lengang, tidak dipadati oleh pengunjung. Sepinya pembeli pasar Los ini pun dikeluhkan oleh sejumlah pedagang dikarenakan berdampak pada pemasukan atau omset mereka sehari-hari. Pedagang pakaian Indriyati misalnya, dirinya membeberkan jika penjualan pada tahun ini dirasa anjlok atau turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Pokoknya gak usah, gak bisa diungkap lah rasanya tuh turun drastis ya kan. Pedagang sekarang, kadang ibu bingung kan. Hanya kawan-kawan ke sini, gimana? Ayo, kalau dibilang ya duduk tiga jam, gak ada pembeli satu. Hal yang sama juga dirasakan oleh Hendri. Penjual aksesoris ini mengaku pemasukan yang didapat jauh mendurun dari tahun sebelumnya. Terkadang perhari dagangnya hanya terjual senilai 20 ribu rupiah, bahkan hanya cukup untuk membayar sewa lapak selama satu bulan. Tahun-tahun kemarin jauh, jauh nih. Karena memang memakai ekonomi sekarang, aduh anjlok. Oke, kalau penjualan Bapak sekarang sehari tuh bisa jual berapa nih? Bisa-bisa laku 20 ribu, bisa 10 ribu karena. Gak pelaris, penada. Oke. Bapak buka dari kapan nih, kalau untuk di sini? Atau sudah lama berjualan? Sudah lama. Tapi tahun ini memang, aduh, gak perlu disemput lagi. Makanya tempat ini padahal orang gak mau ngambil semua. Banyak yang gak minat karena ekonomi. Biasanya kan puluh semua dari luarang. Jadi karena ekonomi lagi macet sekarang, gak mungkin lah nih. Sejumlah pedagang ini juga berangkapan jika sepinya pengunjung pasar tersebut dikarenakan masyarakat memilih untuk berbelanja di toko online. Ada juga yang berpendapat jika orang ungkam berbelanja di sini dikarenakan harus membayar retribusi pasar dan juga biaya parkir. Tak sedikit juga spekulasi jika sepinya pembeli, disebabkan oleh belum menerima gaji maupun THR untuk membeli kebutuhan lebaran. Pasar Los Javi tidak asing, bahkan cukup populer di tengah masyarakat. Selama bulan Ramadan, pemerintah menyediakan tenda dan lapat untuk pedagang di area depan. Di pasar ini tersedia berbagai macam kebutuhan lebaran, mulai dari pakaian, tas, sandal, perlengkapan sholat, aksesoris rumah seperti gork dan datapak meja, hingga kue lebaran.